Intro Ada banyak orang bilang kalau pengen usaha langsung aja mulai Bener gak sih? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Pertanyaan yang saya katakan di depan tadi kayaknya merupakan pertanyaan kamu semua ya Yang sedang bingung gitu Mau membuka usaha, kata orang di sebelah kanan langsung mulai aja Tapi kata orang di sebelah kiri harus dengan perencanaan yang matang Yang mana sih yang bener? Nah, bagaimanapun keadaan kamu teman-teman Ayo, kayaknya udah mulai panas nih Panas dengan orang-orang di sekitar kita yang kalau ngasih pendapat tuh suka ngambang Nah, supaya gak ngambang lagi, ayo kita diskusi bareng yuk Mengenai sebuah topik, bagaimana sih cara nekat yang paling bener Kalau kita mau membuka riski dengan usaha yang baru Jadi gini teman-teman, percaya atau enggak banyak ya Orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga berprofesi sebagai motivator Mengatakan begini Kalian kalau tidak membuka usaha sekarang juga, kapan lagi? Langsung aja mulai, langsung aja terjun Wih, akhirnya banyak orang yang panas Ujung-ujungnya langsung buka usaha Begitu buka usaha, jebret, jatuh, bangkrut Aduh, salah saya di mana ya? Nah, pernah gak kamu ngeliat kasus seperti itu? Orang di kiri kanan kamu mungkin yang mohon maaf Kena ucapan orang lain Kejebak dengan ucapan manis orang lain Akhirnya malah jatuh sejatuh-jatuhnya Pernah ya? Rasanya tuh gubrak banget gitu loh Nah, itu dia Jadi begini Saya sejujur-jujurnya teman-teman Sangat tidak setuju Dengan pendapat yang mengatakan Kalau kita ingin membuka usaha atau bisnis Langsung aja Itu saya tidak setuju Loh mas bro? Tapi kan emang bener Kita gak boleh kebanyakan mikir mas bro Kalau kita kebanyakan mikir Nanti gak maju-maju dong Bener Betul Saya setuju kok Kalau kita kebanyakan mikir Kita jadi gak maju-maju Saya bener-bener setuju Cuman Yang tidak setujunya saya Dengan pendapat orang lain adalah Kalau memulai usaha Langsung terjun Itu saya gak setuju Yang bener Kalau kita ingin memulai usaha Jangan langsung terjun Terus Siapin dulu dong parasutnya Kalau kita langsung terjun Gak bawa parasut Ya mati Bener gak? Lah Si mas bro bisa aja Kok jadi terjun payung? Loh iya Bener Hidup ini Kalau memulai usaha Itu ibarat kata terjun payung Sekarang saya tanya sama kamu Kalau seandainya kamu disuruh terjun payung nih Mau gak diri kamu langsung terjun Dari pesawat ke bawah Gak pake apa-apa? Mau gak? Kalau mau kamu mohon maaf Kamu termasuk ke dalam orang aneh Yang butuh bantuan dokter syaraf Kenapa? Karena itu namanya blow on Gak boleh dong Ya gak boleh dong teman-teman Masa sih rela terjun payung dari helikopter Gak pake parasut? Nah hubungannya dengan topik kita kali ini adalah begini Kalau kita ingin memulai sebuah usaha apapun teman-teman Kita memang tidak usah terlalu banyak mikir Tapi, pahami dulu dasar pengetahuan tentang itu bisnis apa? Bahasa gampangnya Pahami dulu ilmu dasar dari itu bisnis Wah, kalau saya bilang begini mungkin bagi sebagian kamu bingung Aduh, maksudnya apa sih ilmu dasar? Gini loh, saya kasih contoh ya Misalnya ada teman saya nih Dia udah bosen jadi karyawan Dia punya passion atau kecintaan Ingin membuka sebuah rumah makan Nah, orang yang seperti ini Kalau dapat pembimbing yang sesat Dia akan langsung disuruh terjun Terjun aja Buka rumah makan Hiyah, hiyah Wih, dia kebakar Oke, saya buat besok Begitu dibuat besok rumah makannya bangkrut Jebret Yang paling betul bukan begitu Yang paling bener itu begini Kamu ingin buka rumah makan? Bagus Boleh buka rumah makan Asal kamu tahu dulu Hal dasar apa sih yang harus saya ketahui Kalau saya ingin membuka rumah makan Itu dia Hal dasar dari sebuah bisnis Yang ingin kamu terjun Itu penting loh Itu dulu dipikirin Baru action Jangan langsung action Ini yang masuk akal Bener gak? Nah, contoh kasusnya kayak teman saya tadi ya Seandainya dia bilang Hal dasar apa sih yang harus saya kuasai Kalau ingin buka rumah makan? Hal dasarnya apa aja teman-teman? Coba bantu saya Hah? Pertama Kamu harus tahu Bahwa rumah makan itu Harus punya lokasi yang enak Itu kan dasar Lokasi harus tepat Setelah lokasi tepat Harus punya servis yang bagus Berarti harus milih karyawan yang tepat Betul? Yang ketiga Harga gak usah terlalu tinggi Baru buka harga terlalu tinggi Ngapain? Bener kan? Dari tiga hal ini aja Itu kan hal dasar banget Kalau kamu tahu tiga hal dasar ini Sudah mateng Baru buka Jelas ya? Bandingkan Dengan orang pertama tadi Yang kebakar sama perkataan motivator Belum apa-apa langsung buka 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 ya Yang dibuka lubang kuburan Dia ngubur diri Stres Ya Salam Masuk sampul yasin Kasian kan? Nah itu dia Coba sekarang kamu pikirin deh Apa sih usaha yang ingin kamu buka? Usaha apa itu? Nah sekarang gini Sebelum kamu terjun membuka usaha apapun itu Coba pelajari dulu ilmu dasar dari bisnis itu Contohnya tadi rumah makan Nah ilmu dasar ini Zaman sekarang gampang dicari Bisa cari di google Bisa cari di toko buku Saya kasih contoh sekali lagi ya Misalnya kamu ingin terjun ke bisnis online Ada banyak tuh teman-teman saya Pengen membuka usaha Di bidang online Nah kalau kamu langsung buka Usaha di bidang online Tanpa ilmu dasar Pasti bangkrut Pasti rugi Saya jamin Nah yang harus kamu lakukan Adalah Pelajari dulu Ilmu dasar Apa aja sih yang harus dimiliki seseorang Kalau ingin membuka bisnis online Iya kan? Contohnya nih Bisnis online emang gak perlu Modal mas bro Tapi kita harus tau Teknologi Nah Pelajari dulu dong teknologi Baru buka bisnis online Jangan gak ngerti teknologi Buka bisnis online Ujung-ujungnya bangkrut Masuk akal gak? Nah Dengan kamu mematangkan ilmu dasar Dari setiap usaha yang ingin kamu geluti Disitu dirimu akan selamat Coba Masuk akal kan? Nah sekarang prakteknya gini teman-teman Kamu udah tau kan Usaha apa sih yang ingin kamu kerjakan? Nah sekarang gini Kamu bareng-bareng Dengan saya Sekarang ke Google deh Masuk Google Masuk Google ketikan sebuah kalimat begini Hal yang harus dimiliki Ketikan Hal yang harus dimiliki Jika ingin membuka usaha apa Nah kata apanya tadi Kamu ganti dengan usaha yang ingin kamu mulai Itu aja Misalnya usaha kamu adalah bengkel Yaudah ketik Hal yang harus dimiliki Jika mau memulai usaha bengkel Pelajari deh tuh Gampang kan? Nah di halaman pertama Google tadi Itu loh info-info dasar Yang harus kamu pelajari Sebelum kamu terjun ke usaha tadi Jelas ya? Mudah kan? Mudah Karena ternyata Ini nih Cara yang selama ini Tidak diajarkan para motivator di luar sana Ini padahal cara yang paling benar Kalau kamu ingin nekat membuka usaha Nekat boleh Tapi pakai kewarasan dong Karena ini berhubungan dengan rejeki loh Betul apa enggak? Nah jadi sekarang gak ada lagi ya Terutama sahabat pagar kehidupan Yang langsung gitu ya Mau buka usaha langsung jebret Langsung jebret Gak boleh Gak boleh Sebelum buka usaha Pahami dulu ilmu dasarnya Gunakan cara yang saya ajarkan tadi Baru praktek Praktek itu penting Jebret itu penting Tapi jebret dan praktek itu Perlu ilmu dasar terlebih dahulu Jangan jadi manusia B.O.D.O.H Jadilah manusia yang cerdas Karena manusia yang cerdas itu Selalu paling beruntung Di antara manusia yang lainnya Gimana? Kamu kebantu dengan video ini? Kalau iya Klik jempol ke atasnya bagi saya Sebarkan juga video ini Kepada orang-orang banyak di luar sana Supaya semakin banyak teman-teman Orang-orang yang tidak lagi Kemakan ucapan para motivator Yang mohon maaf Agak sesat ujung-ujungnya Oke? Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih kerana menonton!